selamat pagi guys akhirnya keturutan guys naik sepeda undel berangkat kerja naik undel 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 enak asik kan lewat kampung-kampung pemandangannya sedu 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 tapi naik nanjak datar lagi mampir ke rumah ortu dulu ortu beberapa hari gak ketemu simbok itu simbok dia hari ya mak sehat buat kandang ayam dibilangin gak mau gak mau ya sendiri jalan lagi lewat sawah-sawah lagi sejauh jadi simbok saya itu orang timor liste tapi bahasa jawanya sudah medok kami pindah kesini tahun 99 gigir gigir 99 lewat stasiun kereta api lewat stasiun kereta api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati waktunya kita bekerja waktu kita bekerja mau garap ini ya ini mati total X441U mati total ada VGA nya ya mati total kemarin sudah tak cek kayaknya sih 19V gak menyebar 19V mampet yang rusak MOSFETnya atau IC charger kita cek nanti ya kita layarin sedilo oke kita mimi oke mari kita garap yang ini ini ada tancep adapter gak ada tegangan sama sekali kita cek disini gak ada tegangan sekring ini gak nyebrang disini ada ya 19V masuk dari adapter ada V1 gak ada otomatis gak mungkin kesini ya oke kita cek shot dulu ini ada bekas-bekas bekas-bekas korusi gak kena air saya kering aman saya kering aman silunya juga ada bekas korusi sila terbekas korusi nanti kita oh ini juga ini nanti kita bersihkan yang jelas gak ada shot ini sepertinya 5V 3V kayaknya aman ini RAM ini 5V 3V aman VGA prosesor prosesornya tipis ya 2,1 shortnya berapa 0,9 kayaknya masih aman 0,6 masih aman masih aman walaupun sudah tipis ini bahayanya sudah mendekati mendekati aman dari short tadi tegangan gak nyebrang kita lepas dulu V1 V1 kita lepas V2 kita lepas terus kita coba tancapin di V1 nyebrang gak kira-kira kira-kira di V1 nyebrang gak ya di V1 nyebrang gak gate-nya keluar gak gate-nya keluar 24 pakainya n-channel jadi lebih besar dari tegangan sumbernya tegangan source-nya ini karena ini keluar di V1 kemungkinan IC IC charger IC charger kemungkinan normal jadi ini sekarang kita akan coba untuk ganti V2 tak carikan dulu oke sudah ganti ya V2 nya tak ganti ini bekasnya yang lama ini sudah ganti tapi masih panas tapi langsung kita coba apakah dia mau menyala 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 ya menyala kita lihat di 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 sakering fin ada ya sekarang tegangannya pasti nyebrang di kaki gate-nya 24 ya kaki gate 24 aman aman kayaknya cuman itu masalahnya sama bersihin ini korosi kita coba pakai flash disk kalau gedip-gedip berarti aman nyala sendiri ya tipe ini harusnya nyala sendiri memang langsung hampirnya harusnya hampir tampil oh iya oh iya bergedip ya aman nih karena gak ada kipasnya tak cabut aja tugasnya tinggal bersihkan ini resoldier ya jadi solder ulang kabih sih tinggal itu aja yang lain aman bias juga aman ya tinggal itu resoldier kbc oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel saya supaya saya rajin upload tentang service laptop yang ada pertanyaan tentang fat aku udah buat shortnya ya tentang fat and channel nanti buatin lagi tentang fat channel di video short oke terima kasih salam salam soldir